lagi bersiap-siap kemarin minta maaf minta maaf enggak jadi live IG-nya karena imam besarnya harus nengok orang tuanya jadi diundur ke malam ini kita bakal dapat pencerahan dari mas Eko dapat transfer pengetahuan tentang bagaimana dia membaca dengan antusias buku SI Pura Disastra ini ini buku yang menarik ditulis oleh orang Indonesia yang saya sejarah yang panjang begitu ya tapi seperti sebuah bacaan untuk anak-anak yang bisa dinikmati untuk memahami bahwa dunia Islam itu bisa tegak kalau punya basis pengetahuan yang kuat kalau enggak punya basis pengetahuan yang kuat maka dunia Islam itu akan loyo akan goya dan akan gampang diterpa oleh zaman pas pas proklamasi dia salah satu intelektual yang sangat cemerlang dan pada umur 20 tahun dia sudah mendirikan syarekat buruk dan orang yang terkenal dalam membaca itu sangat kuat seingan satu-satunya dalam soal membaca adalah Sujat Moko bersama Asrul Sani tapi Asrul maupun Sujat Moko itu berdiri di ruang yang berbeda satu sama lain jadi seperti segitiga begitu ada Sujat Moko di kelompok sosialis Asrul Sani akhirnya ke kelompok NU dan Buyung Saleh ini ke kelompok kiri ke kelompok komunis dia menjadi salah seorang tokoh tapi walaupun dia sangat terkenal karena kecerdasannya dan kekuatannya dalam berpolemik dan berdebat sebagai orang kiri dalam pertemuan-pertemuan personal yang menarik menurut cerita Ayy Prosedi dia tidak pernah bicara tentang posisi politiknya dia sebagai bagian dari elit PKI pada waktu itu tapi jelas bahwa LI Puradisastra yang waktu itu namanya masih Buyung Saleh karena nama SI Puradisastra adalah nama yang digunakan setelah dia pulang dari Pulau Buru atau pada tahun 1970-an pertengahan itu ada pelepasan besar-besaran dari orang-orang yang menjadi korban dari Orde Baru dan Buyung Saleh sebagai garis keras dari kelompok kiri itu dibuang ke Pulau Buru dan di Pulau Buru dia menghayati Islam Setelah pulang Buyung Saleh menjadi orang yang benar-benar Saleh dan menulis memperkenalkan diri muncul di majalah Tempo berkali-kali menulis telah-telah dan terutama review buku yang menurut saya seperti esay yang hidup bukan sekedar sebuah resensi tapi sebuah dialog intelektual yang memperkaya dan membuat orang yang menulis bukunya merasa beruntung bukunya pertama terbit tahun 1981 kemudian tahun 2008 dicetak ulang oleh komunitas Bambu ya Mas Eko-nya sudah muncul halo hei nah begitu dong jadi kelihatan nah kalau begitu kepalanya telah bundulnya ekstrim gimana orang tua sehat Alhamdulillah udah beres udah beres ya udah beres ditetangi ditetangi anaknya beres orang tua ini iya di rumah semua sehat ya sehat Alhamdulillah ya syukurlah oke tadi aku udah ceritain tentang buku yang dipilih Mas Eko buku Pak S.I. Purodisastra atau Pak Buyung Saleh ini nama yang muncul setelah dia pulang dari Pulau Guru dan menandakan bahwa buku ini yang menulis orang kiri gitu loh nah ini buku yang dipilih oleh Mas Eko saya gak tahu kenapa Mas Eko pilih ini apakah mungkin karena Mas Eko belakangan ini sedang menulis banyak kayak semacam seri ya bukannya banyak ya kayak semacam seri buku yang benang merahnya bisa dibaca pada bagaimana Islam hari ini menjadi loyo karena menjauh dari ilmu pengetahuan emang betul Mas Islam itu akan loyo akan gak berdaya akan jompo tanpa ilmu pengetahuan ya terima kasih atas kesempatannya saya senang sekali membaca semua buku kiri itu pasti bagus sekali menurut saya apalagi orang Islam yang menulis kiri menurut saya ketimbang orang Islam menulis kiri mending orang kiri menulis Islam menurut saya jauh lebih baik gitu kira-kira ada banyak orang Islam menulis kiri tapi sama sekali gak mutu menurut saya jauh lebih bagus orang kiri menulis Islam buku ini ada tiga yang menarik buku ini menurut saya dan saya lagi terlibat dalam diskusi mengenai Islam tentang Islam Quran dan bagaimana mereka melakukan proses perubahan tiga hal buku ini menarik karena buku ini sepertinya ingin mencoba membangun proyek Islam yang lama sebenarnya pertama adalah proyek pertemuan Islam dengan pengetahuan di buku ini secara menakjubkan buku ini menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya Islam sendiri memperintahkan orang untuk pintar orang untuk membaca karena perintah juga ditulis dalam buku ini perintah pertama adalah ikrok saya menulis buku tentang alak-alak juga tentang itu soal membaca ini penting sekali agak unik menurut saya perintah membaca ini bayangkan saja Nabi Muhammad tinggal dalam gua lalu malaikat datang kemudian suruh membaca menurut saya ini peristiwa heroik dan terakhir sekali mestinya kan di gua itu gak suruh membaca orang suruh nyalain lampu atau apa tiba-tiba malaikat datang dan suruh bilang eh bacalah bacalah Muhammad bacalah ini kan berarti perintah ini gak lihat lokasi kira-kira harusnya kan Nabi Muhammad di dalam ruangan perintah membaca atau di tengah-tengah perpustakaan ini di tengah-tengah gua apalagi kalau saya pernah ke gua hirok gua hirok ini bukan kayak gua-gua di Indonesia menurut saya kalau gua-gua di Indonesia itu terlalu kecil bisa jadi tempat wisata gua hirok ini agak tinggi sekali posisinya dan Nabi berkaluat di sana dan malaikat turun merintahkan baca di dalam gua menurut saya ini peristiwa itu artinya Islam itu benar-benar mementingkan pengetahuan mestinya normalnya perintah sholat dulu kira-kira udah di dalam gua kayak gitu gelap lebih cocok untuk sholat ketimbang untuk baca kira-kira itu artinya betapa pentingnya orang Islam itu baca gitu-kira dan baca itu adalah kunci pengetahuan sekarang ini sialnya Islam kehilangan itu Islam ini kehilangan dunia pengetahuan dan kehilangan itu kehilangan terbesar itu sama saja dengan Islam itu mengabekan perintah pertama yaitu suruh baca tadi gitu orang Islam rasanya agak males baca-baca itu karena indeks membaca kita selalu rendah dan itu menunjukkan kita memang jarang baca gitu di majid sendiri kan perpustakaan sedikit sekali kalaupun ada perpustakaan isinya Quran semuanya kira-kira dan itu pun gak dibaca sekalian sama artinya itu dibaca aja perintahnya terlalu terlalu orang-orang Islam memahaminya baca-baca aja gak tahu maksudnya dibaca aja padahal ikrok itu dua kali dan di buku ini disebutkan terang-terangan perintah membaca itu dua kali ikrok bismillahirrahmanirrahim ikrok Allah semangat dua kali perintah membaca buat saya ini Allah yang luar biasa karena perintahkan membaca sampai berulang-ulang itu artinya betapa pentingnya orang untuk membaca kira-kira nah itu kira-kira komentar saya pertama nah ini mas Eko sebenarnya agak keliru menurut saya orang Islam itu gak males membaca mas mereka itu baca buku cuma persoalannya buku yang mereka baca buku rekening bang iya buku buku rekening buku-buku dua iya ini problemnya mungkin menurut saya jadi karena kebanyakan orang Islam itu memahkotai kepalanya dengan uang bukan dengan ilmu pengetahuan nah apakah ini yang membuat Islam mundur karena perintah utamanya sebenarnya membaca tapi justru kesibukannya adalah memburu uang memburu materi ya saya rasa itu sebabnya surat ada periode periode Mekah di awal itu semua surat itu kritik atas tatanan sosial yang timpang menurut saya surat Al-Ma'un surat Atakasur apalagi Atakasur itu surat yang menurut ik umat Islam yang numpuk-numpuk duit menurut saya ini jarang sekali surat Atakasur dibaca dalam Tarawai dan dalam hal yang lain itu terus memburu-buru uang dan itu juga tampak kan menonjol dari sikap Islam yang sikap umat-umat Islam yang begitu cintanya pada dunia itu sudah diingatkan berkali-kali dalam surat Atakasur surat Al-Ma'un juga mengatakan seperti itu ibaratnya di Mekah awal itu semua surat itu bicara tentang kritik sosial atas orang Islam yang suka mengakumulasi modal gitu nah saya rasa itu jarang sekali diperhatikan gitu seakan-akan kunci masuk surga itu banyak duit gitu kira-kira padahal kunci masuk surga itu ya amal baik gitu kira-kira nah ini saya rasa memang ada pertumbuhan fasenya orang Islam itu dia merasa ketertinggalan itu diburu dengan mengakumulasi modal apalagi perkembangan-perkembangan abad 16 menurut saya ketika Barat masuk dengan kapitalismenya Islam seakan-akan tidak punya sistem di luar itu gitu dan kemudian dia percaya aja lah kira-kira yaudahlah ini anda lihat kan sekolah-sekolah Islam mana ada yang murah mahal semuanya sekolahnya namanya Abu Bakar biayanya Abu Jahal kan sering saya bilang kayak gitu main pun biayanya mahal banget kira-kira ini sekolah kok bisa mahal sekali menurut saya itu nggak tahu bagaimana umat-umat Islam menjadi mahal sekali gitu kira-kira biayanya mas Eko apakah mungkin zaman emas ini bisa zaman emas Islam ya artinya Islam dicatat dengan istimewa oleh SI Pura Disastra itu menyumbang pada dunia jadi kalau orang ingat Islam orang bukan ingat yang negatif-negatif bukan Islam kekerasan Islam yang suka ngebom-ngebom tapi Islam yang menyumbang pada peradaban dan kemodernan pada ilmu pengetahuan gitu nah jalan keluar dari ini terutama kita nggak usah bicara jauh-jauh lah umat Islam terbesar kan di Indonesia ya kan apa yang harus dilakukan oleh umat Islam di Indonesia agar dia dikenang sebagai umat Islam yang bukan hanya menyumbang dan dikenang sebagai hal-hal yang buruk saja gitu tapi juga yang yang apa yang dicatat dengan tinta emas bahwa dia menyumbang sesuatu yang baik bagi peradaban modern apa sih yang harus harus dilakukan oleh umat Islam di Indonesia mas? kalau melihat buku ini menurut saya dimulai dari ya kesukaan umat Islam untuk baca paling tidak mencet ada perpustakaannya minimal itu menurut saya sekarang berapa banyak lo mencet yang punya perpustakaan gitu apalagi nyimpan buku kobam saya rasa enggak ada lagi kira-kira isinya buku doa doa makbul aja kira-kira bukunya isinya apa kawatir saya isinya buku itu kalau enggak ada Quran ya kumpulan doa-doa gitu kira-kira paling tidak kalau ini pura di sastra ini bagus sekali anda bisa lihat bagaimana sampai semua buku-buku filsafat dulu diterjemahkan orang Islam saya enggak bisa bayangkan pada masa itu isinya kutbah Jumat ya gitu-gitu itu pasti kutipannya tidak ada hadis Nabi tapi Plato Aristoteles bayangkan seorang Plato Aristoteles dikenalkan sama Al-Ghazali gitu itu kan hebat sekali saya saya kalau mau meninggal pengen ketemu dengan Al-Ghazali itu orang itu hebat sekali karena dia punya bacaan yang luar biasa dia kenal Plato dia kenal Aristoteles dia kenal Sokratos dia kenal semua filosofi Yunani gitu dan itu jarang sekali mana ada kutbah pengajian kita ngutip Plato Aristoteles dan Sokratos gitu hampir enggak ada kita harus berani terbuka orang Islam jangan takut ngutip Plato Aristoteles yang hampir enggak pernah kita ini artinya kita harus terbuka dengan pengetahuan luar itu artinya majidnya harus ya ada perustakaan minimal bukunya yang macam-macam kira-kira buku kiri kanan ada lah kira-kira orang Islam sama kata PKI aja takut sekali P aja takut tambah K tambah I kira-kira kalau kita baca buku ini pasti enggak nyangka kiri gitu ini bayangkan orang PKI nulis buku yang sedasat ini dia jelasin tentang siapa Al-Ghazali siapa Ibn Sina siapa Ibn Khaldun dan tidak ada serasa penulis Indonesia apalagi dari gerakan tarbiah Islam gitu nulis seraksasa ini gitu dia jelasin tentang proses perjalanan kita bisa bayangin ya dia sampai pada tahapan ditulis oleh Prodisastra ini bagaimana kincir angin dibangun gitu ya bagaimana sistem tata mesin itu dikelola orang Islam gitu bayangkan ulam-ulama dulu sampe mikir bagaimana cara kerja bintang bikin teropong gitu kira-kira itu kan unik sekali mestinya mesin-mesin itu tidak nutup jamaah pada masa covid itu maksudnya jadikan laboratorium untuk mencari vaksin kira-kira kalau ada Ibn Sina hadir di sini saya rasa Ibn Sina akan bikin rapid test gitu kira-kira ini kan enggak ada mesinnya ada sepusat rapid test lah kira-kira dulu Ibn Sina sangat gelisah kalau ada epidemi gitu orang batu aja Ibn Sina gelisah kok bukan nyuruh orang tidak sholat tapi dia cari-cara ini virusnya ditaklukkan kira-kira bukan didoakan gitu agar hilang virus itu gitu loh umat Islam ini kan jalan keluarga mesti berdoa kalau enggak teori konspirasi Cina lah itulah itu kan malas berpikir kira-kira orang nyari cara berpikir konspirasi itu tentara malas berpikir gitu dalam buku ini jelaskan Ibn Sina Ibn Khaldun itu enggak pernah pakai teori konspirasi gitu loh kenapa umat Islam mundur yang disalahkan bukan Bani Israel atau Yahudi enggak kita harus belajar kita harus menerjemahkan pikiran-pikiran itu betapa terbukanya wawasan itu saya ingin umat Islam kenalah dengan Plato Sokrates dan tokoh-tokoh filosof itu membuat di buku ini sumbangannya besar sekali semua bayangkan saya enggak bisa bayangin ya karya sasra Islam pada masa itu seribu satu malam yang ditulis di sini itu karya luar biasa itu kalah jauh dengan ayat-ayat cinta kira-kira masalahnya bukan di kita ini kan orang sudah ayat-ayat cinta monumental sekali itu enggak ada apa-apa yang dengan kisah seribu satu malam seribu satu malam itu kisah fantasi yang menakjubkan dan sekolah-sekolah Islam yang kedua menurut saya sekolah Islam memperkenalkan karya sasra itu sekolah Islam jarang sekali memperkenalkan kisah seribu satu malam padahal seribu satu malam itu kalau dalam buku ini dijelaskan kan dia memberikan pengaruh bagi dunia sasra Eropa bahkan William Shakespeare dan semuanya sangat terpesona dengan itu J.K. Rowling juga sangat terpesona dengan seribu satu malam tapi coba kita tanya anak-anak kita tahu enggak seribu satu malam tidak tahu taunya cuma Aladin itu Aladinnya Hollywood bukan Aladinnya seribu satu malam itu Aladin itu bukan Hollywood itu itu dinasti Abasyah yang melahirkan Aladin, Sinbad sekarang pasti enggak tahu siapa Aladin mereka enggak paham Aladin itu Muslim Aladin sekarang dibaca oleh Hollywood Aladin yang negro sekali dan dan Eropa sekali Jinnnya itu dulu Jinnnya Islam sekali Jinnnya Hollywood jadi sangat tidak islami Hollywood banget gitu loh orang Islam yang bisa bikin Jinn sekarang Jinnnya pun direbut oleh Eropa Jinn, Setan, dan semuanya itu diambil alih oleh mereka kita hampir enggak punya imajinasi tentang Jinn bahkan Jinn kita itu kan abstrak sekali nah itu contoh betapa di dalam buku ini digambarin betapa hampir semua karya sasra Eropa itu sangat berhutang pada umat Islam nah ketidak mau tahu umat Islam itu saya juga heran mengapa kemalasannya luar biasa gitu untuk memahami ini gitu untuk paling tidak mereka mau mengerti tentang dunia seperti itu Mas, apa sih yang membuat dunia Islam di masa lalu itu menghargai ilmu pengetahuan selain dari sekedar bahwa mereka memahami bahwa perintahnya itu pertama membaca Ya, saya rasa dunia di masa lalu itu memang dunia yang menurut saya tujuh abad itu tujuh abad yang indah sekali saya sering sering apa namanya sering ada tiga proyek waktu itu gitu tiga proyek umat Islam itu pertama adalah bagaimana meneguhkan iman yang bisa mengurekan hukum-hukum dengan doktrin sehingga iman itu bisa menjawab tantangan zaman itulah namanya syariah menurut saya itulah imam syafi'i macam-macam itu muncul gitu itu salah satu ilmu yang mencoba untuk bagaimana umat Islam itu punya kode etik perilaku dalam sebuah zaman yang berubah syariah itu dirumuskan sebagai proyek mercusuar yang luar biasa yang hari ini itu yang kita walisai hari ini tapi bukan hanya syariah yang kedua adalah proyek dimana umat Islam pengen menangkap pola gerak alam semesta ini sehingga itu perjumpaan pertama dengan pengetahuan itu yang dinamakan dengan teori empirisme itu eksperimen itu menjadi penting sekali maka kalau kita lihat Ibn Sina Ibn Khaldun itu kan kalau gak fisikawan ya dokter karena dia memang benar-benar ingin mencoba meletakkan perintah ditulis disini Pak Purodi Sasro ini perintah untuk berpikir itu benar-benar dipikirkan benar gitu jadi orang Islam itu harus berpikir apalah taklun jadi orang bukan gak pernah ayat dia juga berpikir kenapa ya Allah itu perintahkan kita berpikir untuk menjawab faham itu siap alam semesta dan itulah merupakan pertemuan yang disebut dengan filsafat maka Aristoteles Plato dikenalkan sama Al-Ghazali Al-Ghazali adalah seorang ahli fikir yang kemudian gejolak pertanyaannya membuat dia menjadi seorang filosof yang menakjubkan dia kemudian mencoba untuk mengasah memahami bahwa perintah Allah berpikir itu perintah serius itu melebih perintah sholat ini perintah berpikir umat islam kan gak paham perintah berpikir itu ngapain berpikir itu sesuatu yang harus dilatih orang berpikir harus berani bertanya harus berani menjenguk pengetahuan luar paling tidak harus berani bertanya kita lihat kan pengajian itu gak ada bertanya jangan sekali kita bertanya bertanya kalau pun dijawab kita puas gak pernah bertanya lagi seakan-akan dikatakan ustaz itu benar padahal belum tentu benar nah perintah berpikir ini yang hampir-hampir gak ada yang ketiga itu adalah itir yang luar biasa itu itir untuk mencapai penyatuan dengan sang kolik itulah sufi menurut saya jadi ada tiga proyek kelas asafat itu syariah filsafat dengan sufi itu tiga proyek yang membuat islam itu tujuh abad mengalami kegemilangan luar biasa dalam sufi itu kita bisa saksikan lahirnya karya-karya puisi sastra karena itulah ekspresi estetika ekspresi keindahan saya rasa kalau dunia islam tanpa sufiisme kita gak akan muncul penyair-penyari yang menakjubkan Farhuddin Atar misalnya kalau kita lihat jumlah penyair islam di Indonesia kan makin-makin sedikit kira-kira baik Gusmus Gaya setelah itu gak ada anak muda jadi penyair lebih banyak anak muda jadi mujahid atau penghapal Quran yang lebih banyak lagi gitu menurut saya itu kehilangan penyair penyairnya cuma Pak Zawi Imran Gusmus Mustafa Bisri setelah itu gak ada lagi kalau kita cari penyairnya padahal dulu itu ada para penyair-penyair yang luar biasa dan sastra kemudian tumbuh subur disitu saya rasa Abu Nawas dan tokoh-tokoh sastra yang lain gitu Farhuddin Atar itu diantara Umar Kayam menggabungkan semuanya di Purwodisastro digembarin indah sekali itu ya Umar Kayam itu semuanya ya fisikawan ya seorang tenaga medis ya seorang sastrawan gitu bayangkan saya gak bisa bayangkan ulama pada masa itu ya bergabung semuanya disitu maka Allah sangat mencintai orang berilmu karena jenis ilmunya luar biasa dia nyatuin saya rasa kalau itu gak ada fakultasnya lah kira-kira ya dia sekolah kedokteran dia sekolah agama nah umat islam sekarang ini terlalu memisah-misah fakultas agama sendiri fakultas kedokteran sendiri dulu ilmu itu menyatu nah proses pemisahan ilmu itulah yang menurut saya menjadi kunci hancurnya apa namanya tatanan peradaban islam kalau dan dunia barat melakukan dikotomi itu secara ekstrim gitu ilmu agama sendiri ilmu dunia sendiri nah umat islam memalumin semuanya kalau orang belajar agama memang jurusannya akhirat kalau orang jalan pengetahuan dunia ya jurusannya dunia gitu itu membedakan antara fakultas kedokteran dan fakultas agama islam fakultas kedokteran tuh biayanya luar biasa fakultas agama islam biayanya doa kan begitu kan beda sekali maksudnya jadi satu fakultas agama dengan fakultas kedokteran tuh gak ada bedanya dua-duanya penting sekali dalam Ibnu Khaldun Ibnu Sina itu menjadi satu terutama Ibnu Sina digambarkan oleh Prodi Sasar itu luar biasa karena ratusan dan hampir semua karya-karya itu menjadi dokumen di Eropa hari-hari ini saya gak yakin ya sekolah-sekolah islam tuh sampai foto aja gak masang mereka saya gak yakin anak-anak TK-TK islam tuh kenal dengan Ibnu Khaldun Ibnu Sina fotonya aja lah mereka kenal padahal penting mengenalkan para ilmuwan gitu hilangnya para ilmuwan dalam dalam masyarakat islam di Indonesia mengenalkan Ibnu Khaldun Ibnu Sina Ibnu Rus Ibnu Tuvel itu menurut saya harus dikenalkan anak-anak ini anak-anak gak bisa dikenalkan dengan panglima perang Khalid bin Walid terlalu jauh mengenal itu kenal dengan ya gak usah perang-perang aja kenal yang pegangnya tuh bukan pedang tapi pegangnya tuh polpen dan pena gitu-gitu perlu dikenalkan oleh anak-anak muda hari ini dan perlu dikenalkan anak-anak kecil hari ini bahwa dulu ada orang islam yang pintar-pintar yang jauh lebih pintar dan mereka akan paham gitu coba kalau ada epidemi nih orang islam udah kenal semua Ibnu Khaldun atau Ibnu Sina pasti mejid-mejid akan memasang foto itu tau kira-kira bukan perintahnya lockdown atau jangan sholat jamah manusia ini perintahnya lain mejidnya mesti oh iya mari kita belajar kenapa virus itu terjadi selebarannya tuh virus semuanya lah kira-kira bukan nama larangan sekarang ini ini kan respon umat pada covid hari ini kan menunjukkan bahwa umat gak kenal bahwa dulu umat islam itu dalam prodisastro digambarkan itu penemu hampir semua kegenasan virus-virus yang pernah ada flu, influenza pilek, batuk, demam yang nemukan orang islam bukan kimia farma dan kalbe farma menurut saya itu ada sejarahnya orang islam yang nemuin virus-virus itu mencegah virus-virus itu gitu kira-kira nah sekarang saya rasa waktunya umat islam mengenal itu harinya saat ini menurut saya mas Eko bagaimana posisi orang kaya di masa lalu kaitannya dengan ilmu pengetahuan kalau kita kan hanya dikenalkan sejarah Eropa itu banyak saintis lahir karena ada orang-orang kaya yang menjadi maizenas begitu ya yang mendepositokan uang secara besar-besaran untuk kegiatan aktivitas saintifik begitu nah di umat islam masa lalu itu ada gak yang kayak begitu atau ada gak di hari ini atau hari ini jampangnya nyari kuntilanak daripada nyari orang kaya yang mau mendepositokan uangnya untuk saint nah itu makanya hari di dulu pada masa islam ini yang dari buku prodisaster digambarkan indah sekali dulu pada masa dinasti abasyia itu keraja-raja zaman dulu itu kemudian mendirikan perpustakaan bukan menangkat menteri tapi mengangkat para penterjemah-penterjemah gitu digambarkan disitu bagaimana Ibnu Sina Ibnu Kaldun Ibnu Rus itu menjadi intelektual-intelektual yang dibayar oleh kerajaan untuk menerjemahkan buku gitu bayangkan raja zaman dulu pada masa Harun al-Azhar pun seperti itu dilukiskan oleh prodisastro bahkan digambarkan perpustakanya sekalian gitu jadi dinasti-dinasti pada masa lalu itu dinasti yang suka sekali dengan pengetahuan rajanya mungkin agak sedikit kacobalola tapi kesukaannya pada pengetahuan lah itu yang menakjubkan dia danai perpustakaan bahkan dinasti Fatimiyah lah yang kemudian melahirkan umras al-Azhar kira-kira nah menurut saya di dalam buku ini dilukiskan bagaimana peran-peran para penguasa pada masa lalu men-spot perkembangan dunia pengetahuan dan bahkan dalam satu kisah ketika ada ulang tahun kerajaan itu masing-masing intelektual itu kemudian memberi hadiah buku gitu Ibn Sina itu sampai memberikan hadiah ratusan buku karya dia sendiri untuk raja gitu saya bisa bayangkan kan sekarang ini peringatan Islam Irat atau peringatan apa pun gak ada yang lahirkan mengajahi buku atau apa gitu kira-kira ya itu peringatan perintahnya kegiatan pengajian masal sumatan masal bagi beras kan begitu aja orang Islam itu pemurah pada orang miskin kalau menjelang waktu-waktu itu itu idol ada idol fitri gitu sekarang ini nah menurut saya waktunya sekarang umat Islam harus dendai anak-anak pintar gitu bukan dendai bukan dendai anak ya benar bahwa sekarang itu anak dendai untuk habid Quran sekarang kan bayangkan rumah-rumah baca Quran yang ada kenapa umat Islam gak dirikan laboratorium kita ini coba bayangkan kita ini gak mampu melakukan rapid test karena kayak gak banyak laboratorium yang kita punya gitu andai kita setiap mejet itu dulu membaca Ibn Sina pasti dirikan laboratorium bukan hanya TPA ini mejet pasangannya kalau laboratorium kan dahsyat dulu pada masa itu pasangan dinasti Abbasya itu laboratorium semuanya itu makanya pada masa dinasti Abbasya digambarkan juga oleh Prodisastro wabah-wabah itu cepat sekali ditangani gitu karena pusat-pusat pengetahuan itu didirikan oleh mereka dan itu yang paling penting pusat pengetahuan kedokteran itu ilmu yang harus diketahui benar maka semua tokoh-tokoh intelektual Islam zaman lalu itu mesti ahli medis gitu karena mereka didukung sekali oleh kerajaan untuk mengembangkan eksperimen andai kata kita ini sejak dulu kenal sama Ibn Sina Ibn Khaldun saya rasa situasinya gak seburuk sekarang ini karena mejet pasti punya peran kalau menggantungkan ini pada pemerintah ini virus ini harus ditangani oleh pengetahuan dan itulah menurut saya orang-orang kaya kaum-kaum dermawan janganlah pergi ke umroh berkali-kali menurut saya ini orang Islam ini kalau sudah kaya sedikit yang dipentingkan berangkat ke Tanah Suci melulu kira-kira ini Tanah Suci ditutup sekarang ini waktunya orang kaya didikan laboratorium waktunya sekarang ini berpikir untuk menyelamatkan rakyat gitu nah dulu dilakukan seperti itu dinasti Abbasya dinasti Fatimiyah dinasti Umayyah dan tentu para harta orang-orang kaya di sana juga mendidikasikan itu bahkan di dalam buku Produsasro juga digambarkan dinasti apa namanya Cordova Spanyol Umayyah terakhir itu bahkan dilukiskan jumlah perpustakaan mereka di di lingkungan itu itu lebih banyak ketimbang jumlah rumah Anda bisa bayangkan ya maka orang mengatakan David Rosenthal itu mengatakan seperti surga di dunia itu ya Cordova itu jadi jumlah perpustakannya lebih banyak ketimbang jumlah rumahnya saya gak bisa bayangkan ya pasti pada masa itu gak ada youtuber-youtuber kayak Atta Halilintar gitu kira-kira itu karena perpustakannya hebat-hubat lebih banyak orang baca ketimbang perpustakannya lebih banyak ketimbang rumahnya itu karena kan tata kelola tata kelola arsiteknya bagus sekali pasti gitu sampai kota kok isinya banyak perpustakan ketimbang rumah gitu maka maka orang mengatakan penyakit jarang disitu tingkat kesehatan tinggi sekali dan itu yang diantaranya adalah ya kerajaan sangat mendukung itu gitu sehingga dia seperti sepotong surga gitu melukiskan sepotong di pro-disastro melukiskan bagus sekali itu itu seperti sepotong surga dinasti Abasyah pada masa-masa itu mas bagaimana kaitan kan sekarang juga ilmu pengetahuan ada laboratorium ada tapi persoalan besarnya adalah ilmu pengetahuan dan laboratorium itu itu diorientasikan itu untuk urusan profit bukan untuk urusan kemanusiaan nah di masa lalu itu kenapa bisa sampai laboratorium ilmu pengetahuan itu diorientasikan untuk masyarakat begitu loh bukan untuk kelas-kelas tertentu atau orang-orang berduit ya iya saya rasa karena pertama pada masa lampau keberpihakan itu sesuatu yang menjadi tuntutan jadi menurut saya pada masa itu pertumbuhan pengetahuan itu memang untuk dalam istilahnya untuk pembebasan jadi bagaimana pengetahuan itu menciptakan kejayaan Islam jadi dengan orientasi pengetahuan untuk pembebasan itu pengetahuan itu tidak dimonopoli pengetahuan itu digunakan untuk kepentingan seluas-luasnya rakyat terutama kepentingan kemaslahatan bersama itu sebabnya sering terjadi polemik antara para intelektual dengan para istana Ibnu Khaldun pun pernah Ibnu Sina pun pernah bersengketa dengan penguasa pada saat itu itu diantaranya adalah semangat keberpihakan tidak mungkin dan mustahil akademisi ini diintervensi oleh kepentingan kekuasaan bahkan pada saat itu posisi para ilmuwan itu adalah posisi yang yang independen dan ini yang yang membuat dedikasi mereka itu kemudian menjadi dedikasi yang berangkat dari istilah saya itu istilah Muhammad Arkon sebenarnya Muhammad Arkon mengatakan ilmuwan pada masa lalu itu punya kesadaran kritis atas realitas sosiologis kesadaran kritisnya adalah realitasnya itu membuat mereka kemudian pengetahuan itu digunakan untuk kalau dalam istilah sekarang proyek emansipasi nah sekarang ini problemnya adalah umat Islam itu selain karena terlalu idealistik melompat pada masa-masa indah pada masa lalu dia kemudian ahistoris dia kemudian tidak toleran dan kemudian dia tidak ada pengharapan tidak ada pengharapan itu melihat dunia ini dramatik sekali ini sudah kalah kita ini kira-kira kemenangan kita di surga kelak memang dunia bukan untuk kita cara pandang dunia tidak untuk kita itu dimanfaatkan oleh kapitalisme kemudian oh iya memang orang Islam itu jatahnya di akhirat saja di dunia memang mereka harus ngesara nah stigma ini diamini juga orang Islam memang kita ini tidak apa-apa miskin di sini orang miskin besokan tidak perlu banyak ditanya oleh malaikat kira-kira karena tidak ada harta sama sekali kira-kira nah orientasi yang seperti itu membuat kita tidak kritis atas realitas kita kemudian tidak ingin memecahkan kenyataan-kenyataan sosial itu dan itu benar-benar digunakan oleh pengetahuan hari ini untuk menjadi komoditas bukan hanya pengetahuan bahkan agama pun jadi komoditas kira-kira nah seperti saya tadi katakan kampus-kampus klos-klos Islam yang mahal itu agama pun menjadikan komoditas kalau agama menjadikan komoditas menurut saya saya nulis buku judulnya Islam Astagfirullah jangan dijual itu kalau agama itu menjadi komoditas selama-kelamaan agama itu menjadi sama dengan yang lain-lain hilang aspek transcendent hilang aspek emansipasinya nah ketika agama jadi komoditas itulah maka umat kesadarannya hilang hilang dalam artian dia karena tidak berpikir kan dia kemudian mensimplifikasi gitu soalnya tersimplifikasi aja maka umat sekarang percaya sekali semangat ada konspirasi gampang sekali dia nyalahkan siapapun gitu kira-kira ini karena orang yang terlalu mensimplifikasi terlalu mensimplifikasi gitu orang yang terlalu mensimplifikasi karena jarang menggunakan pengetahuan itu kemudian orang itu sangat emosional gampang sekali umat Islam itu umat Islam itu gampang sekali disulut kemarahnya gitu kalau kita ingin cari cara membuat umat Islam marah itu cepat sekali apapun bisa buat marah karena simplifikasi dan kemudian terlampau emosional dan itu akibatnya umat menjadi terobsesi seragila-gilaan pada sesuatu yang agak sulit akhirnya tindakannya salah tindakan politiknya tidak mengacu pada kenyataan-kenyataan historis kalau seperti itu dalam istilah di prodisastro digambarkan juga indah sekali itu ada kesadaran yang keliru gitu kesadaran untuk mencintai pengetahuan itu menjadi tuntutan mutlak kita untuk melihat bahwa pengetahuan itu akan meningkatkan iman orang itu tidak bisa beriman tanpa pengetahuan di buku ini digambarkan indah sekali bagaimana sejumlah tokoh-tokoh intelektual Islam pada masa lalu itu meletakkan iman itu tidak pernah bertentangan dengan pengetahuan dan penyatuan iman dengan pengetahuan itulah yang membuat orang Islam itu tidak mau percaya begitu saja tidak mau mensibilifikasi tidak mau dia kemudian sangat emosional maka Islam itu kan perintah sabar yang paling banyak karena itu diantara cara Allah untuk mengingatkan jangan kamu berpikir simplicis lalu kau nanti emosional pasti maka perintahnya harus sabar-sabar itu bukan kita nandiri itu ngajak agar kita tidak berpikir simplistis nah itu kapitalisme itu membuat kita tidak sabar bayangkan teknologi media sosial sekarang digitalisasi semua sekarang ini itu membuat orang Islam berarti tidak sabar semuanya pengen cepat semuanya pengen Quran dikuasai selekas-selek dihafalkan sampai sebanyak-banyaknya ya akhirnya hanya dihafalkan saja kita tidak bisa ngamalkan tidak sempat ngamalkan bahkan karena kita terobsesi untuk menguasai menguasai hafalan itu bahkan tidak sempat kita mengamalkannya yang yang saya katakan disini adalah kalau seperti itu umat Islam kemudian kehilangan rasa percaya dirinya dia kehilangan rasa percaya diri dan dia mengikuti apa saja yang ditanam baik oleh Barat dengan teori konspirasinya baik dengan kapitalismenya baik dengan liberalisasi atau dengan fundamentalismenya dia hanya karena dia tidak punya kepercayaan diri kuat kalau pada masa lalu mereka mereka mengenal mengenal Sokratus mengenal Plato mengenal mengenal apa-apa tokoh-tokoh filosof pada masa lalu karena mereka percaya diri karena mereka tahu siapakah Sokoguru Pemerintahan Barat mereka tahu sekarang Umat Islam kan tidak tahu sekarang Sokratus Platonya sehingga berhadapan dengan Barat itu kalau tidak marah itu cerminan rasa rendah hati rasa minder itu marah kemudian karena memang tidak tahu ini ilmu apa yang dibukan kira-kira itu sama dengan kita marahkan anti apapun anti ini anti itu yaudi zionis segala macam padahal semua produk digital kita yaudi semua yang bikin kira-kira itu cerminan bagaimana kita kemudian tidak punya rasa percaya diri dan itu membuat umat kemudian kehilangan kira-kira kemampuan percaya dirinya dan buku ini menjelaskan secara indah sekali bagaimana pada masa lalu itu para ilmuwan-ilmuwan itu gagah terhormat gitu membuat menulis buku-buku yang luar biasa yang kemudian menjadi warisan terbesar Eropa yang untuk mengembangkan dunia pengetahuan modern hari ini mas itu kan sejarah yang sangat besar ya sejarah sumbangan Islam pada ilmu dan pengetahuan modern ada kecenderungan bahwa hari ini bukan sejarah itu gak dilihat tapi sejarah itu dilihat dalam perspektif romantisme sehingga apa ya kehilangan apinya dia dikenal bahkan kita punya banyak universitas pakai nama-nama saintis muslim begitu ya punya banyak tempat-tempat dibangun dengan konsep Cordova begitu ya arsitektural ruangnya tapi kita melihat itu hanya semangat romantisme bagaimana jalan keluar agar tidak terjebak pada sejarah yang sifatnya romantisme pada masa emas masa era kejayaan islam dan ilmu pengetahuan ini ada seorang intelektual namanya Malik Bin Abi yang kemarin dimuat di Tertoy dia seorang pendidik di Aljazair dia melihat memang ada kris peradaban yang paling akut umat islam itu terjebak dalam silogisme kami muslim maka kami sempurna kamu lihat ada temuan-temuan ada tokoh-tokoh ada para ilmuwan kami itu lebih dulu kira-kira nah sebenarnya semangat untuk merasa bahwa dirinya benar itu sebenarnya membuat kelumpuhan moral dan intelektual sekaligus kemudian kita tidak ingin punya hasrat untuk mengembangkan proyek baru dari apa yang sudah dilintis itu nah maka menurut saya yang penting bagi saya adalah bagaimana umat islam itu mulai kritis bukan hanya pada barat tetapi pada dirinya sendiri kita harus mulai mengkoreksi sebenarnya apa yang terjadi pada diri kita nah untuk mengkoreksi itu itu umat islam harus terlibat pada persoalan-persoalan kemanusiaan yang konkret menurut saya persoalan-persoalan kemanusiaan yang konkret itu yang membuat orang itu terlibat dalam persoalan-persoalan yang nyata untuk keluar dari hal-hal yang idealistik itu hal-hal yang sloganistik hal-hal sloganistik itu kan sama dengan rakyat baik tak taja kayak slogan-slogan sepandu-sepandu di birokrasi kita itu kan gitu pemerintah bersikorupsi nah masalah mirip dengan itu suka sekali dengan slogan kami semuanya ingin bikin kampus mirip Cordova mirip Spanyol bahkan namanya ruangnya dikasih nama Ibn Sina segala macem gitu tapi diam-diam dia ini hanya memoles-moles saja gitu dia memuja seperti guci yang dikagumi dari jauh gitu sebenarnya dia gak mendapatkan istilah bung tadi sebagai apinya gitu api itu bisa didapatkan kalau orang islam terlibat dalam persoalan-persoalan kemanusiaan yang konkret yang kemudian membuat mereka percaya bahwa perubahan ini harus dimulai bukan dengan cara yang seperti ini tapi dengan rekonstruksi pikiran rekonstruksi peradaban dalam istilah besarnya kira-kira itu yang saya suka dengan Muhammad Iqbal menurut saya disini menggambarkan bagus sekali jadi Iqbal itu kemudian mencoba menghidupkan lagi namanya kekuatan individu atau kedaulatan individu saya bilang ini karena karena barusan didikempat meninggal menurut saya ini penting sekali karena ini seperti Iqbal menurut saya ini kan Raja Broken Heart kira-kira nah Iqbal itu kontradiksinya didikempat menurut saya karena Iqbal itu orang yang memuja kedaulatan nah islam itu benar-benar perlu melihat Iqbal karena Iqbal ini kan sangat pengagum menurut saya nah dengan Iqbal itu umat islam itu dikembalikan lagi rasa kedaulatan individualnya hari ini corona ini membuat orang islam itu kan gak beli jamaah sekarang ini kira-kira harus kembali ke tempat masing-masing sebenarnya diam-diam hikmahnya adalah orang islam itu harus dikembalikan keyakinan kedaulatan individual itu penting untuk mengadopsi gagasan-gagasan model untuk membaca gagasan-gagasan model ini sehingga ada namanya Said Nursi dari Turki yang nanti di Porodis Asra digambarkan selalui jauh buku klasiknya itu digambarkan bahwa pentingnya umat islam itu untuk harus berdaya dalam situasi apapun dalam istilah Qur'annya itu digambarkan Pulau Disastro orang harus optimis melihat keadaan optimis karena suka teori motivasi tapi memang optimis itu perintah agama dengan perintah iman itu umat islam itu harus punya rasa percaya diri tinggi itu yang dilakukan oleh Al-Ghazali Ibn Sina Ibn Rus dengan belajar pengetahuan barat kita sebenarnya diam-diam memupuk rasa percaya diri kalau kita ini takut dengan ilmu barat itu diam-diam itu cerminan kita gak percaya diri menurut saya dengan percaya diri itu dimulai dengan keberanian kita menyentuh hal-hal yang kita musuhi umat islam harus berani untuk itu saya kemarin pergi ke israel ke palestina sebenarnya karena harus melalui telafik maka harus melalui tempat itu apapun tempat itu itu tempat yang kita kutuk rame-rame lah penindasan yang luar biasa terjadi tapi orang palestina cerita waktu itu ketemu saya dia cerita begini memang brengsek israel ini ini israel ini penjajah segala macam tapi diam-diam dia bilang itu pemerintahnya bersih sekali ini kalau ada yang korup ditahan sama mereka mereka ini dia mengatakan ini memang brengsek ini imperialis sekali tapi pada satu sisi dia pemerintahnya bersih sekali umat islam itu antara moralitas personal dengan moralitas institusi itu gak pernah dibisah-bisahkan prodisastro mengulikiskan ini bagus sekali dengan ibnu kaldun ibnu kaldun itu betapa dia merasa bahwa kekuasaan yang bersih kekuasaan yang yang kredibel dalam bahasa-bahasa modern itu kekuasaan yang bisa menyumbang pengetahuan yang bisa membuat umat islam itu berdaya nah karena itu umat islam harus menghidupkan kebenaran menurut saya nah itu yang disebut dengan keperbiakan tanpa keperbiakan dalam kasus-kasus ketidakadilan kalau umat islam gak pernah bicara soal pengerusakan lingkungan pengusuran tanah tekanan buruh sehingga kapanpun umat islam akan jauh dari misi kemanusiaannya jadi dia hanya menjadi indah bangunannya tapi dia remuk masyarakatnya masjidnya bisa bagus tetapi sekitarnya bisa miskin itu kan kontradiski sekali kita-kira kita panggil Allah kita puja Allah sedikit rupa tapi sebenarnya kita menganiaya umatnya yang sebenarnya yang dicintai oleh Allah yaitu umat-umat miskin ini kalau umat islam itu tidak berpihak kepada kaum miskin dengan cara yang lebih agresif bukan hanya dengan ngasih sungguh yang juga membela ketika mereka digusur membela ketika mereka di PHK umat islam harus benar-benar membela bukan hanya ngasih saja nabi bahkan berperang kalau soal itu kalau soal ketidakadahan nabi berperang dan ada seorang tokoh yang digambarkan oleh nabi dituliskan oleh disasal juga namanya Abu Dar Al-Ghifari itu marsis itu sebelum kamak dia yang jelas-jelas dia benar-benar menentang kekayaan Abu Dar bahkan bahkan punya semangat egaliter yang luar biasa Abu Dar ini ini campuran antara islam, anarko, marsis lah kira-kira karena Abu Dar hampir gak percaya semuanya state dan sebagainya menurut saya dia yang ingin menghidupkan kebenaran islam harus egaliter islam harus berpihak dan ada banyak sahabat-sahabat nabi bahkan nabi memang mengatakan Abu Dar itu besok dibangkitkan di akhirat sendiri bayangkan di akhirat dibangkitkan sendiri itu kan hebat sekali menurut saya itu karena saking radikalnya dia membela mereka-mereka yang teraniaya bahkan dia berani-berani berhadapan dengan sahabat yang dianggap despotik islam harus berani melakukan itu untuk apa? untuk menghidupkan kebenaran sekarang kebenaran mati karena tidak ada keperbiakan dan yang ketiga karena itu umat islam harus mencintai orang-orang miskin orang-orang yang lemah orang-orang yang tak berdaya nah jangan sampai umat islam itu cinta pada permusuhan ini kan kita cuma sekali antara umat islam satu sama lain kelahir kantor saya pernah digerbek gara-gara mutter revolusi Iran saya muslim digerbek sama orang muslim kan gak enak sekali kita ini yang nengai polisi itu kan itu kan Rasulullah kalau melihat nangis sekali itu pasti masa orang islam sama orang islam kelahi gitu nabi aja sedih sekali kalau melihat umatnya berpecah gitu konflik gitu nah menurut saya cinta umat islam harus harus berpihak pada mereka yang lemah dengan berpihak pada yang lemah maka dia diam-diam tidak menyalakan permusuhan dia menyalakan solidaritas dan itu yang bisa menyatakan tali sucinya tali sucinya umat islam itu ya iman dan pengetahuan yang dilukiskan oleh prodisator dengan indah sekali karya-karya intelektual yang telah lahir ini ini membawa islam itu tujuh abad bayangkan tujuh abad itu lama sekali kita ini pernah hidup tujuh abad indah sekali gitu tujuh abad itu saya mati anak saya mati cucu saya mati cucu saya mati masih hidup islam itu masya Allah itu umat tujuh abad besok kalau dibangkitkan itu beda dengan umat hari ini menurut saya ini karena kita ini umat di luar tujuh abad menurut saya saya bayangkan kalau besok tiba-tiba kita ketemu Ibnu Khaldun Ibnu Sina gitu apa yang mau kita katakan ke mereka gitu kalau kita ditanya ditanya kira-kira kamu nih punya sekolah namanya UII atau umumah dia atau kampus Ibnu Khaldun atau apa gitu nanti kalau yang punya kampus itu ketemu sama pemilik nama saya gak bisa bayangkan apa yang ditanyakan sama dia misalnya ini umat islam ini yang suka bikin nama-nama intelektual itu sekolah Ibnu Sina Ibnu Khaldun kalau mereka ketemu dengan tokohnya dan ditanya kok pakai nama aku itu apakah kamu pernah baca bukuku gitu nah saya gak bisa bayangkan umat islam sanggup jawab itu gitu kita ini saya pada alam akhir menurut saya nanti akan bertemu dengan tokoh-tokoh itu kita yang sering minjem-minjem nama tokoh-tokoh ini besok akan ketemu tokoh-tokohnya kira-kira maka sekali kalau bikin kelompok studi pakai nama-nama indah gitu bahkan kelompok studi atau sekolah namanya Ibnu Khaldun Ibnu Sina Cordoba segala macam besok kalau ketemu Ibnu Khaldun emang gak ditanya kita enak aja ambil nama-nama aku itu emang pikiran aku itu hidup di sekolah nah saya ingin umat islam jangan mudah ya ngambil nama-nama tokoh gitu kita akan dimintai pertanggung jawaban besok dimintai ketemu tokohnya sudah dimintai pertanggung jawaban Allah dimintai pertanggung jawaban nama para tokoh gitu misalnya dan ini orang-orang pintar yang kita culik namanya ini orang pintar ini biasanya lebih rumit kita menghadapinya gitu lebih rumit karena mereka bisa meminta pertanggung jawaban macam-macam sama kita saya ingin sekali ingatkan umat islam agar jangan sekali-kali menggunakan nama-nama tokoh kalau kita tidak mampu mengembang semangatnya gitu apa sama dengan membantan tokoh Kiai Yaji Ahmad Dahlan misalnya kampus Ahmad Dahlan besok kalau ketemu Pak Kiai Ahmad Dahlan ditanya kan kira-kira apakah kau tahu misi ajaranku gitu dan apakah kau memang sudah mengamalkan apa yang kulakukan gitu saya nggak tahu itu dosen dan semua rektornya yang pasti ditanya rame-rame menurut saya saya untungnya nggak tinggal di kampus-kampus yang punya nama-nama gedi gitu kira-kira sehingga pertanggung jawabannya nggak terlalu rumit di akhirat beberapa simpulan mas itu menarik pertama terkait dengan Islam adalah agama pembebasan tanpa ilmu pengetahuan misi pembebasan itu tidak akan berjalan keimanan akan bermasalah karena tanpa pengetahuan iman akan terjerumus pada kejumudan umat Islam hari ini memang besar badannya membesar cuma problemnya otaknya mengecil nah saya pengen dengar simpulan mas yang lain dalam waktu tinggal 4 menit lagi ya saya rasa saya ingin buku ini penting untuk dibaca karena buku ini sebenarnya secara sederhana melukiskan bahwa orang Islam itu harus punya kehendak untuk berpikir kehendak untuk berpikir inilah yang penting untuk didengungkan umat Islam harus punya bayangan imajinatif bukan hanya bayangan imajinatif rasakan perintah Allah ikrok pada Nabi yang pertama kali mengapa perintah itu datang mengapa perintah itu yang pertama mereka mengapa perintah itu jadi penting karena perintah itulah yang sesungguhnya menjadi awal mula Islam itu muncul terbit dan memberi pengaruh maka perlu bagi saya membaca itu adalah bagian dari bukan sekedar tradisi bukan sekedar hobi tapi membaca inilah sebenarnya kekuatan iman iman tanpa membaca itu seperti iman kehilangan pesannya iman itu tanpa membaca itu iman itu tidak punya identitas apa-apa bahkan iman tanpa membaca iman itu punya kehilangan kekuatannya kita beribadah tiba-tiba bukan menjadi ibadah kita menjadi ibadah komersil kita ibadah karena ingin mendapatkan imbalan padahal ibadah itu itu ada bagian dari upaya untuk pembebasan dengan cara seperti itulah maka menurut saya kehendak untuk berpikir itulah yang penting untuk ditanam sesekarang ini kehendak untuk berpikir itu hanya butuh tiga hal kita kritis pada apapun yang ada kita berani untuk bertanya kita berani untuk berjumpa dengan dengan peradaban-peradaban lain dan dengan percaya diri kita belajar melakukan merefleksi itu semuanya dengan cara seperti itulah orang beragama itu menjadi orang yang bermanfaat bukan orang yang merepotkan menurut saya orang makin punya agama itu makin tetangganya senang wow ini temanku itu makin islami makin menyenangkan kayaknya makin ramah dia makin mudah bantu gitu bukan orang beragama membuat orang jadi takut ini temanku itu orang beragama langsung percaya teori konspirasi ini ngomongnya udah ngawur ini gak sabaran lagi suka marah-marah lagi gitu buat saya orang orang makin beriman itu orangnya makin berakhlak sehingga orang itu senang lihat dia gitu sama dengan orang itu rindu pada Rasulullah karena Rasulullah itu memang baik Anda bisa bayangkan kalau kita itu hidup pada mau dengan Rasulullah itu pasti luar biasa memang beliau itu baik sekali gitu karena kebaikan seperti itu yang mestinya ditanam dan kebaikan itu tumbuh karena apa? karena perintah pertama membaca gitu saya gak bisa bayangkan kalau perintah perintah di luar itu gitu karena perintah itulah menjadi perintah penting sekali maka saya selalu yakinkan mari kita sebagai umat islam mulai percaya bahwa membaca itu adalah bagian dari keyakinan kita untuk terus berpikir gitu tanpa berpikir hidup itu menjadi kehilangan arah hidup itu menjadi kehilangan orientasi dan umat ini tinggal menjadi umat yang besar saja seperti dalam istilah Rasulullah seperti buih gak ada mutunya kira-kira tujuh abad kita tuh bermutu sekali dan kelak di hari akhir karena orang Islam itu beriman pada hari akhir hari akhir itu akan ketemu semua umat gitu nah kalau kita ketemu dengan umat tujuh abad yang lalu dan ketemu itu bangga kalau lihat Rasulullah ini wah ini umatku nih ada Ibnu Kaldun, Ibnu Sinah wah senang Rasulullah pasti nah tetapi kalau wah ini ada yang pakai nama sekolahnya kira-kira ini sama apa enggak kira-kira saya gak ingin Rasulullah itu sedih ketemu kita saya ingin Rasulullah itu senang ketemu kita kalau Rasulullah senang ketemu kita kita juga senang ketemu Rasulullah karena karena itulah maka kehilangan untuk berpikir membaca marilah kita ikuti perintah yang pertama kalau perintah pertama itu kita ikuti perintah lain-lain pasti akan otomatis kalau perintah pertama aja kita gak mau ikuti perintah lain-lain mesti kacau balong perintah yang pertama aja gak bisa kita ikuti kira-kira mari kita ikuti perintah satu itu saja nanti perintah-perintah yang lain akan nyusul itu nah kita ini repotnya pengen perintah-perintah yang lain perintah pertama yang gak pernah kita ikuti kira-kira mari kita kembali ke Al-Alak mari kita kembali ke Gua Hiro dan dari sana mari kita bangkitkan Islam Karena wahyu pertama muncul adalah membaca Paling tidak, baca buku inilah Minimal menurut saya Terima kasih Terima kasih sekali Terima kasih Sampai ketemu Tetap sehat Salam untuk keluarga Siap Oke, terima kasih Terima kasih